Hai semua nama gue Randy dan di video kali ini selamat datang di channel Alter Ego kita bakal membahas satu senjata AR ya yang paling sering digunakan orang adalah Scar gimana cara makanya dan apakah ada tips menggunakan scar ini dia videonya subscribe Alter Ego teman-teman ya biar cepat 100.000 subscriber oke teman-teman pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menonton karakter kita dulu ya jadi karakter yang gue rekomendasiin untuk kalian yang pengen gunain scar itu adalah Laura ya kita harus pakai Laura terus skill 2 nya bisa pakai Paloma ya atau bisa pakai ini juga sih moko juga bagus sih ngomong sama Kelly tapi rekomendasi gua untuk gua sendiri pakai skill 3 ini teman-teman ya ada skin scar disini yang gua pakai so mungkin gua bakal enggak menggunakan skin scar apapun ya kita pakai skin default aja kuy kita bermain tanpa skinnya apakah bagus pun enggak ini dia gameplaynya oke teman-teman kita sudah sampai dalam in game-game nya di sekarang teman-teman senjata yang paling gampang digunakan oleh siapapun jadi kayak dasarnya air sih menurut gua kalau senjata yang paling sulit air itu ada famas terus juga ada m14 terus saya terus akar juga lumayan karena akurasinya tuh kemana-mana guys nah jadi pertama yang harus kita lakukan ya cari scar dulu guys ya kalau pasangan scar mungkin menurut gua sih MP40 bisa ataupun shotgun nah jadi kita pakai scarno skin kalau scar jangan kebanyakan ya teman-teman ya 150 sebenarnya cukup sih lebih banyakin SMG aja ini karena gua masih di awal awal jadi gue looting ets nah damage scar tuh tuh dengan sekarang enggak gede teman-teman cuman dia tuh stabil enaknya ya aku rasinya tuh kayak lempel ke musuh gitu siap jarak deket dulu kalau mau ngeras ya oke sip penok eh mati sekarang enaknya adalah lu bisa dimana aja dapet kapanpun dan dimanapun meneman dan untuk damage dari scar itu emang enggak sakit nih tuh damage dari scar ya oke nice nah kayak gini posisi kuda kayak gini guys ya karena harus atur tasnya sih tas scar eh tas scar manage emo jadi jangan kebanyakan nah seperti yang gua bilang 150 udah cukup jadi kita kurangin sedikit aja airnya karena main solo tuh enggak perlu banyak air sih coba main squad kita perlu banyak air untuk support temen ataupun tembak dari jauh ya Nah kita ambil ini aja medkit sama es kepal kalau ada sih sayangnya enggak ada guys belah sekarang walaupun tanpa skin dia tutup enak juga apalagi pakai skin 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 jadi skirin yang gua rekomendasiin itu ada scar cupid sama scar ini ya blood moon dia bagus di range dan juga image Oh iya attachmentnya yang paling penting sekarang ini adalah eh kalian bisa pilih silencer ataupun muscle ya cuman kalau menurut gua silencer lebih bagus karena sekali ini firenya kecil eh gede dan kalau kita nembakin banyak musuh tuh musuh kadang gak tau posisi kita gitu loh attachment paling penting di SCAR tuh sebenernya for grip penting cuman SCAR nya sudah begitu stabil sih gak ada orang nih oke kita kesini dulu guys ya kok ada orang juga lah nah itu kalau damagenya ke kepala emang semua senjata sakit lah temen-temen standar sih damagenya 80-70an oh kita scope nya harus scope paling 4 scope belum ada gitu ya nah kalau looting usahain muter ya jangan diem-diem doang guys nah ini kalau kalian diem tuh udah sekarang jongkok shoot lagi marak jadi hati-hati aja nah kan baru gue bilangin nah itu gue mau jongkok shoot tapi gagal oke kita ambil es kepala dulu ya terus scope tadi scope disini ya standar gue sih kalau atas level 3 peluru AR nya 150 peluru SMG nya 150 lebih terus matkit nya 6 atau 5 cukup itu sudah cukup kalau main solo ya kalau main solo squad gak bakal cukup guys kalau solo squad tidak rekomendasi main MP40 sulit menekin satu squad ya oke kita ke zona langsung lah ya nah terus juga gue mau kasih tau soal senjata scar ini tips tips aim nya ya tips aim nya tuh ada ada berapa ya? ada dua lah satu jongkok shoot kedua no scope temen-temen ya jongkok shoot albedo ayo kesini loh diem loh weee berhasil coy berhasil berhasil ah jongkok shoot jongkok shoot tuh kayak kalian pake senjata terus nunduk dulu nunduk scope berdiri tembak nah biasanya langsung nyampe ke kepala kayak gitu guys kayak gini rekomendasi gue kalian ambil zona dulu cari oh ada orang tuh kan sebelah kanan ada orang tadi oh itu dia kita majuin dulu ya dia pasti lagi healing nah loh ah ada landmine asem up nice hati-hati kalau ngeras ya guys sekarang orangnya banyak yang ngendok gitu loh ke belakang truck kalian nah itu orangnya tuh ini gue gak ada bom sih oh ada keluar obsidia wait untung aja kena ini wait jangan kita disandwich dari kanan ntar eh hari pun juga disandwich oke oke nice harus masuk dulu guys semis dari banyak sisi ya oh nice ini orang ngapain coba nah situ ada perang loh oh tinggal sendiri gue ya udah dia keluar aja 25 oh dia udah turun kayaknya kok disitu asem ayolah nah lo dia sudah melepani sepertinya kita pasang line mine saja surn yo kemana dia ayolah tereliminasi dia tuh nah kan oke lah teman-teman mungkin itu aja tips menggunakan skr no skin ya jadi skr no skin ini bisa overpower juga tergantung kalian harus mainin zona dan juga bayi wangsa musuhnya harus tenang gitu ya sih thank you nonton video dari alter ego jangan lupa subscribe alter ego teman-teman ya biar cepet 100.000 subscriber thank you dan sayonara